Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin rahimahkumullah Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Karena pada malam hari ini kita oleh Allah Masih diberikan hidayah, masih diberikan petunjuk melalui nikmat ilmu Sehingga pada malam hari ini kita bisa datang di tempat ini Ini merupakan nikmat yang besar datangnya dari Allah Marilah kita syukuri bersama dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW Harapan kita bersama melalui ketekunan kita Di dalam mengkaji ilmu-ilmu agama khususnya ketauhitan Mudah-mudahan Allah menjadikan kita diakui sebagai umat Muhammad Mendapat syafaat yaumul kiamah Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyakan amudu wa'iyakan Asta'inithina syiratul mustaqim Syiratul ladzina An'amta alayhim Huairil maghdubi alayhim Al-Dhammin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyakan amudu wa'iyakan Asta'inithina syiratul mustaqim Syiratul ladzina an'amta alayhim Huairil maghdubi alayhim Maladhalin Amin Sumailah Jami masyikina wa masyikim Masyikina wa ustadina wa ustadi ustadina Wa abaina wa umatina Wa ajadatina wa jadatina Wa amina wa amatina Wa khulina wa khulatina Wa ihwalina wa akhwatina Khususana bahwa iman fiatil majlis ala yaimin wal amwat Wa li siwa ima li salamatihim Wa li salamatidinim wa dunyau Wa ukhurahum sya'ulillahi lahumul fatiqah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyakan amudu wa'iyakan Asta'inithina syiratul mustaqim Syiratul lazina namta'alayhim Gha'il mangzubi alayhim Wa lathalina Summa ila ar-fuhu Summa ila ar-waki angfusina Wa zaujadina wa awlatina Wa banatina wa iyalina wa karabatina Wa jami'a sahabal khukuki alayna Wa jami'wanina Filah walisifahim Walisalamatihim Walisalamatidinim wa dunyau Wa akhrahum sya'ulillahi lahumul fatiqah A'udhu billahi bin al-shantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyakan amudu wa'iyakan Asta'inithina syiratul mustaqim Syiratul lazina namta'alayhim Ogwairil mawadubi alayhim Waladhalin A'am Astaghfirullahaladzim 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 Livalidayya Walimashaykhina Waliyasabil khukuki alayna Walijamil muslimina Walmuslimat Walmuminina Walmumina Alayyamin Walamwad Wa atubu ilayhi La ilaha illallah Wa akhdaulah Shariqala Lahu mulk wa lawul amdi Wa yumid Wa huwa ala kuli Shain Qadir La ilaha illallah Wa akhdaulah Shariqala Lahu mulk wa lawul amdi Wa yumid Wa huwa ala kuli Shain Qadir La ilaha illallah Wa akhdaulah Shariqala Lahu mulk wa lawul amdi Wa yumid Wa huwa ala kuli Shain Qadir Allahumma sali sons Muhammadin wa ala Li wa sahbih Bismillahirrahmanirrahim Kties Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim lau annaka la tashilu ilaihi illa ba'da fanai masawika wa mahuidawika lam tasil ilaihi abadan walakin idha arada ayusilaka ilaihi ghatawaswaka biwaswihi wa naktaka binaktihi fawasallaka ilaihi bimaminhu ilaihka la bimaminka ilaihi lau annaka sekiranya tetap sesungguhnya engkau itulah tasilu tidak bisa sampai siapa engkau ilaihi kepada Allah ila ba'da fanai masawika kecuali setelah sirnanya beberapa keburukanmu wa mahuidawika dan terhapusnya beberapa pengakuanmu lam tasil ilaihi abadan maka engkau tidak akan bisa sampai menuju kepada Allah selama-lamanya walakin idha arada ayusilaka ilaihi walakin idha arada akan tetapi ketika Allah menghendaki ayusilaka menghantarkanmu ilaihi menuju kepada Allah ghatawaswaka maka Allah menutupi sifatmu biwaswi dengan sifatnya Allah wa naktaka dan sifatmu binaktihi dengan sifatnya Allah fawasolaka ilaihi bimaminhu ilaihka maka Allah menghantarkan menuju kepada Allah dengan sesuatu yang datangnya dari Allah la bimamin kailahi bukan sesuatu yang datangnya darimu menuju kepada Allah jika kau yakin kau hanya akan sampai kepadanya setelah lenyapnya semua keburukanmu dan sernanya semua hasratmu kau selamanya tak tak akan tak akan sampai kepadanya akan tapi jika dia menghendakimu sampai kepadanya dia akan menutupi sifatmu dengan sifatnya dan watakmu dengan wataknya dia membuatmu sampai kepadanya dengan kebaikan yang diberikannya kepadamu bukan dengan kebaikan yang kau bersembahkan kepadanya lo anaka sekiranya sungguhnya lo anaka latasilu ilai ila badafana'i masawika sekiranya sungguhnya engkau itu tidak bisa sampai kepada Allah ila badafana'i masawika kecuali setelah sernanya beberapa keburukanmu ungkapan musyonef ini menerangkan bahwa pada hakikatnya manusia itu hatinya bisa sampai kepada Allah bukan karena daya dan kekuatan atau usaha dari manusia itu sendiri amalnya yang banyak wiridnya yang getol sholatnya yang terus menerus dilakukan secara istiqomah ataupun banyak membaca kitabnya banyak tadarus Qur'annya yang semuanya itu kadangkala seseorang mengitikotkan hatinya bisa sampai kepada Allah karena amal-amal itu padahal amal itu ibarat patung yang enggak punya roh atau ibarat boneka yang enggak punya hidup amal itu kayak patung kayak boneka patung itu bisa sampai kepada pemesannya boneka bisa sampai kepada pemesannya ini ada yang menggerakkan ada yang menghantar amal kita ini bisa sampai kepada Allah amal kita itu juga ada yang mengendalikan ada yang menghantar siapa Allah Allah tanpa ditolong oleh Allah amal kita ini enggak bisa bergerak apa-apa yang enggak bermanfaat apa-apa kenapa karena amal kita ini bisa nimbul karena yang mewujudkan kita bisa beramal Allah yang menghendaki kita bisa beramal Allah lantas kita bisa sukses dengan amal kita mengitikotkan karena amalnya lupa bahwa amal itu ada yang mengendalikan kesalahannya lupa kalau amal kita itu ada yang mengendalikan yaitu Allah lantas hatinya serakah yang bisa mengendalikan saya enggak ngerti saya itu dikendalikan oleh Allah perasaannya saya ketika ngomong saya hatinya lupa kalau sayanya itu dikendalikan oleh Allah kesalahannya disitu banyak kalau amal itu bisa sampai kepada Allah melalui daya dan kekuatannya sendiri dan itu diakini maka orang itu akan menjadi orang yang sombong akan jadi orang yang riak pamer amal karena merasa bisa orang itu kalau merasa biasa biasanya sombong tapi kalau enggak bisa bisa biasanya enggak sombong sombong yang sombong itu yang bisa apa yang enggak bisa yang sombong itu yang bisa nyombongin diri makanya oleh Allah kita itu enggak dibikin bisa terus menerus kok sampai bisa yang bisa itu dan yang punya sifat kodrat sifat kuasa yang namanya alko dirdat yang maha kuasa bisa bisa merubah ketidakbisaan jadi bisa jadi apapun bentuknya kesuksesan yang kita lakukan apa itu ilmu apa itu ibadah apa itu pekerjaan baik zuhir maupun batin jangan lupa yang bikin sukses anajah itu adalah Allah 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 itu yang membuat kesuksesan bukan diri kita sendiri kalau kita biasanya nyakini diri kita sendiri orang itu tidak akan sukses sukses seandainya sukses sebentar juga roboh gagal karena kesuksesan orang yang tidak percaya terhadap daya dan kekuatannya Allah begitu itu namanya istid roj istid dilulu oleh Allah dibiarkan coba saya kasih begini tambah lupa saya apa enggak ternyata rezekinya ditambah kenikmatannya ditambah ternyata tambah lupa akhirnya ditarik secara mendadak nikmat nikmat itu ay uyubin napsika artinya beberapa cacat dirimu artinya hati kita bisa khadruh kepada Allah ini bukan karena kita ini ahli gladirese terhadap diri kita ini bukan karena kita bisa menjaga mulut kita enggak ngomongin orang bukan karena kita sering bertirakat sehingga hati kita menjadi kemiloh atau kita sering tanazuh membersihkan diri dari cacat cacatnya hati sampai kita nyakini karena jernihnya hati saya bersihnya hati saya saya bisa sampai kepada Allah kejernian hati kita bersihnya hati kita kita bisa memerangi hawa nafsu kita sekalipun itu tidak bisa menghantarkan kita sampai kepada Allah kenapa karena ketika kita bisa begitu itu disitu Allah terlibat 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 itu ada Allah terlibat sebenarnya kita ini hanya seanggok daging tulang dan darah yang digerak-gerakkan oleh Allah kadang-kadang kita lupa ketika kita menangani sesuatu sebenarnya Allah terlibat di dalamnya itu jadi yang dimaksud tidak bisa itu kita kita yakin yang bisa saya tidak ada hubungannya dengan Allah sebagian dari cacatnya kejiwaan itu sahwatul usul sahwat bisa sampai ilahi kepada Allah ketika kita hati kita ini berkeinginan ambisi pengen makrifat umpamanya pengen jadi cepat-cepat jadi orang yang linueh yang mempunyai kehebatan pengen jadi orang yang keramat keinginan kita yang begitu itu namanya sahwat kenapa orang usul kepada Allah orang sampai kepada Allah itu harus menghilangkan sahwatnya bagaimana cara menghilangkan sahwatnya jangan punya keinginan merasalah kita ini diinginkan oleh Allah bukan menginginkan Allah merasalah kita ini orang yang dicintai bukan mencintai dicintai sama mencintai yang mana ya yang dicintai kalau kita mencintai kadangkala tidak sampai tidak terkabul kita juga harus ingat bagaimana kasusnya Adam dan khawat Nabi Adam dan khawat ini diusir dari surga ini gara-gara sahwat kepingin tinggal di surga jadi dia itu pengen tinggal di surga selama-lamanya makanya malah diusir karena itu ada unsur nafsu unsur sahwat ketika itu digoda sama iblis godanya bagaimana kamu itu loh gak boleh makan buah hulti gak boleh deket-deket buah hulti karena Allah kalau kamu makan nanti pasti kamu akan kekal tinggal di surga maksudnya Allah kalau nanti kamu makan kamu akan langgeng di surga kedudukanmu dicampurkan disejajarkan dengan para malaikat yang gak pernah terusir akhirnya dia sahwat pengen tinggal di surga madai buah hulti ternyata keinginan tinggal di surga malah jadi bencana akhirnya dibuang di bumi bumi ini berarti penjaranya nabi adam dan kawah kita ini keturunannya orang-orang penjara kita ini keturunannya orang penjara jangan kita berarti penjara Allah itu kasihan biar kita gak tinggal di penjara terus dikembalikan kepada habitatnya di surga makanya Allah ngutus rasul membawa agama ngatur kebaikan ngatur keburukan yang mau ikut dikembalikan kepada habitatnya di surga sana yang gak ikut dilempar di habitatnya iblis sepasukannya dimana di neraka Allah itu sayang pengennya dikembalikan lo kadang-kala kita ini gak mau dikembalikan di tempat hasilnya kata Rasulullah seluruh umat kita masuk surga ilaman apa kecuali yang bangkang siapa yang bangkang berarti siapa mengikuti ku berarti dia tunduk berarti siapa maksiat kepadaku menselisih ku berarti dia membangkang jadi kalau hilang keinginan kita itu jangan merasa menginginkan sesuatu tapi merasalah kita itu diinginkan oleh Allah jangan kita yang menginginkan merasalah kita ini diinginkan kok saya itu kerja berarti Allah menginginkan saya kerja ya Allah karena ini kehendakmu karena ini keinginanmu yang kau berikan kepadaku ya Allah jadikanlah kerjaan saya ini menjadi pekerjaan yang barokah sedikit hasilnya ya Allah tapi berlimpah-limpah kebaikan itu namanya barokah apalagi banyak sedikit aja berlimpah-limpah kebaikan itu barokah apalagi banyak wahmahwidawika dan leburnya leburnya pengakuanmu enisbatima latastakikuhu ilaika artinya menisbatkan sesuatu yang tidak patut kepada dirimu kalau kuwati seperti sifat kuat kuat ini tidak patut bagi diri kita karena sebenarnya alkawi alkawi ulmatin itu hanya hanya Allah alkawi ulmatin itu hanya Allah yang maha kuat yang maha kokoh itu hanya Allah kadangkala kita merasa kuat 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 kerja kuat berjalan kuat ibadah gak ngerti sumbernya kekuatan itu Allah kita merasa bisa kuat bahkan kita berkedip merasa kuat mengedipkan mata kita ini sudah termasuk kesalahan berapa kali kita lupa kalau yang ngedipkan kita itu Allah belum yang lainnya mulutnya belum yang ternyata banyak kita itu ngaku-ngaku yang sebenarnya milih Allah kita aku sebenarnya sifat Allah kita aku sifat kita padahal sudah sering dibaca kalau ada orang adhan kita sering jawab la khaula wala kuatailah gak ada daya gak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah sering tapi hanya sebuah ucapan tidak menjadi iktikat atau keimanan wal-izzati termasuk sifat yang gak patut kita akui itu yaitu sifat mulia mulia itu sifat Allah izah kemuliaan itu hanya milih Allah maka Allah dinamakan al-azis artinya dat yang maha mulia atau maha perkasa gak hanya itu kadang-kadang kita lupa kok yang perkasa gak hanya mengaku yang perkasa kita kadang-kadang obat kita anggap bikin perkasa ada gak obat perkasa ada ya kita yakini wah ampuh padahal obat itu ada yang bikin yang bikin obat itu manusia manusia itu yang bikin Allah ampuh ya karena kemuliaan 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 apapun yang kita miliki itu gak boleh kita sandarkan kepada diri kita sendiri hakikatnya al-izah al-azis itu hanya Allah merasa kaya kekayaan itu ya milih Allah karena al-malik yang memiliki alam semesta itu hanya satu Allah boleh kita kaya tapi ngakui ini kekayaan saya ini ya gak boleh makanya harta benda itu hanya titip pan kalau titipan kira-kira kalau diambil yang punya rela gak ya kadang-kala kita diambil sama yang punya minta ganti lebih dari itu lagi ya kadang-kala iman kita ini kalah sama tukang parkir ya tukang parkir itu ada masuk mobil yang bagus ya suruh masuk dia semangat untuk menata mobil-mobil itu ya ada Mercy ya ada Suzuki ya ada Toyota ya ada Alfat tukang parkir itu gak pengen memilih itu pengen gak itu ngerasa ini titipan saya jaga kadang-kadang ada panas ditutupi sama tukang parkir ketika mobil itu keluar tukang parkir juga semangat kayak mobil itu masuk cepat-cepat di atur biar cepat keluar dan ketika keluar satu persatu tukang parkir gak merasa kehilangan bahkan berterima kasih kira-kira kita kalau diambil kembali oleh Allah kehilangan apa terima kasih kalau sama tukang parkir ya kayaknya gak terima kasih gak ada Alhamdulillah Ya Allah mau tersahilang ada gak ya gak ada ada keluar secara paksa ada yang gak ya gak itu infakan disodakokan yang anehnya kadang-kadang yang keluar itu uang kita hilang 100 ribu kadang-kadang ya Allah gantilah uang saya berlipat-lipat saya ikhlas gantilah yang berlipat apa ada tukang parkir itu ketika mobilnya keluar minta diopai mobil yang lebih dari minta diopai seharga mobil itu kasih 5 ribu 10 ribu udah terima kasih kan itu ya masa tukang parkir ah gak mau saya minta upah karena saya ditutupi seharga mobil yang keluar ini apa gitu kira-kira enggak tapi kadang-kadang ketika kita mengeluarkan sesuatu yang kecil kepada Allah kita minta berlipat lipat ya kan gak kayak tukang parkir ya tukang parkir gak ya iya enggak kasih 5 ribu alhamdulillah 10 ribu alhamdulillah gak sampai minta sebesar harga mobil kita ini kadang-kadang minta kepada Allah minta berlipat-lipat apa yang kita berikan kepada orang itu bahkan minta ditambah surga plus bidadarinya baik-baik katanya titipan loh dititipin kok kita kadang-kadang pengen marah ditambah-tambah titipannya ya padahal semakin kita bertambah titipannya tentu bebannya semakin berat loh kadang-kadang kita mulai pengen ditambah tambah tambah terus ya padahal kalau itu memang titipan kadang-kadang kita gak sanggup untuk dititipi tapi nafsunya masih kepingin terus minta ditambah tambah-tambah ketika diambil sama yang punya Allah hatinya ngeluh kok diambil loh memang bukan miliknya kok gak boleh diambil loh makanya kata Allah titipan ini pernah saya kasihkan kepada langit yang tinggi bumi yang luas gunung yang kokoh mereka enggan gak mau menerima amanah itu karena beratnya tanggung jawab merasa lemah gak berdaya manusia sanggup menerima amanah tersebut sesungguhnya manusia itu banyak dolimnya banyak bodohnya karena semakin banyak amanah nanti di akhirat semakin banyak pertanyaan bener gak ngerawatnya kan gitu ya ditanyakan gak apalagi yang sampai ngaku-ngaku sampai gak boleh diambil diambil kadang nangisnya seminggu ada yang diambil nangisnya sebulan padahal yang ngambil Allah seusahnya kelewat-lewat ditanya temennya cemberut kenapa aduh kehilangan yang namanya titipan kok diambil gak boleh serakah gak manusia serakah seserakah-serakah orang miliknya Allah diakui miliknya yang ngambil Allah gak boleh aneh jadi manusia itu aneh makanya kata Allah manusia itu banyak dolemnya banyak bodohnya wal 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 kudroti sifat kuat ini juga gak boleh diakui sifat saya wafana uddalika wamahu dan leburnya sifat-sifat tersebut sernanya sifat-sifat tersebut biriadot wal mujahadat dengan beberapa riadot riadot itu memerangi hawa nafsu mujahadat bersungguh-sungguh di dalam beribadah serius ayolah tak takit artinya janganlah engkau mengiktikatkan anak latasilu ilahi ila ba'dah fa'na iddalika artinya janganlah kau mengiktikatkan sesungguhnya engkau itu bisa sampai kepada Allah ila ba'dah fa'na iddalika kecuali setelah sernanya semua itu dengan riadomu dengan mujahadamu kita gak boleh yakin gak boleh mengiktikatkan bahwa hati kita itu bisa hadrah kepada Allah bisa meletak kepada Allah bisa musyahadah kepada Allah jangan meyakini ini karena riadah kita karena mujahadah kita karena banyaknya hati rakat sehingga hati saya ini bisa melelah bisa tunduk kepada Allah bukan jadi kayak sunan kalijaga begitu itu berguru sama sunan bunang pernah puasa pendem pendem pernah sunan kalijaga menunggu tongkatnya sunan bunang sampai bertahun tahun sampai akhirnya sunan bunang sunan bunang lupa ingat dicari sampai alasnya dibakar dibabati menunggunya sunan kalijaga yang lamanya kayak demikian itu puasa ke dalam bumi ini ini juga tidak bisa menghantarkan dia kepada Allah gak boleh karena tirakat saya saya jadi ampuh kenapa karena ketika sunan kalijaga menunggu tongkat itu kalau Allah gak menolong mungkin Allah menidurkan tidurnya ashabul kafi sunan kalijaga gak akan kuat nunggu tongkat yang sebegitu lamanya jangan ke segitu kita wiret habis sholat itu aja tiga-tiga astagfirullah tiga kali kakinya sudah kayak kena paku duduknya ya kan ya pantatnya kayak dipaku cepat-cepat geser geser sedikit-sedikit hilang kayaknya gak keluar tapi mundur-mundur-mundur dekat pintu pelas hilang itu ilmu hebat sholat bisa ngilang lo diajak wiret segitu aja kok sudah gihat gak kuat pantatnya kayak duduk di atas paku kok apalagi nunggu tongkat kayak sunan kali kekuatan nunggu kayak begitu itu siapa yang memberi Allah tanpa Allah tidak akan terjadi oleh karena itulah orang bisa ma'rifat billah bukan karena riadonya tapi karena zat yang menggerakkan dia bisa riadho karena Allah yang menolong dia bisa beramal kebaikan itu bukan kebaikannya yang menjadikan dia sampai kepada Allah tapi Allah yang menciptakan kebaikan terhadap orang itu jadi hati kita itu terus merasa didampingi oleh Allah dimana saja kamu berada kamu pada hakikatnya bersama Allah maksudnya kita ini gak bisa lepas dari Allah kalau secara syariatnya ya karena puasa saya karena ibadah saya karena bisnis saya saya jadi sukses gak ngerti bisnisnya ibadahnya puasanya itu ada yang mengendalikan pengendali hakiki itu Allah makanya orang gak boleh mengandalkan ibadah ya gak boleh mengandalkan usaha karena ketika dia bisa berusaha orang usaha bisa mengantarkan kepada Allah gak secara syariatnya bisa ada orang usaha usahanya maju akhirnya bisa umrah akhirnya bisa haji tapi gak boleh mengitikotkan dia bisa umrah bisa haji itu karena usahanya karena ketika dia bisa berusaha ini sebenarnya dikehendaki digerakkan diinginkan oleh Allah pada hakikatnya yang bisa itu Allah bukan kesuksesan kita kadang-kadang kita itu lupa kalau kita itu boneka bisa sampai ke sana karena digerakkan yang punya fa'ini takot tadalika kalau kamu mengitikatkan kamu bisa sampai kepada Allah karena riadahmu karena mujahadahmu sehingga hatimu bisa bersih sehingga hilang pengakuan terhadap dirimu hanya miliknya Allah kamu tidak akan bisa sampai kepada Allah selama-lamanya jadi kalau kita ini sampai mengitikatkan bisa sampai kepada Allah karena ibadah kita karena amal baik kita kita tidak akan bisa ma'rifat karena kita masih bersandar kepada amal padahal amal itu patung atau boneka dia bisa sampai kepada tujuannya kepada pemesannya ada yang menghantar siapa Allah kadang-kadang kita lupa yang menghantar itu Allah yang lupa perasaannya kita sendiri karena sesungguhnya demikian itu sifat-sifatnya that yang jelas Allah yang yang tidak bisa lepas hamba darinya ketika hamba bisa kuat ibadah itu ada kekuatan Allah ketika hamba punya kemuliaan itu ada sifat mulianya Allah yaitu Al-Izzah ketika hamba itu bisa kaya itu ada sifat hinanya Allah ketika manusia itu kuasa itu ada sifat kodratnya Allah bukan miliknya manusia itu sendiri manusia itu tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah kekuatannya Allah kemuliaannya Allah kekuasaannya Allah kalau begitu bisa sampai kepada Allah itu merupakan anugerah yang besar yang datangnya dari Allah kita sholat bisa khusuk kita bisa bersodakah bisa infak bisa apapun ini pandanglah ini merupakan anugerahnya Allah yang menggerakkan Allah kita tidak bisa sampai kepada Allah dengan yang demikian itu tapi bisa sampai karena dat yang mengendaki kita bisa yang kayak begitu itu lah bikas bikas bukan usahamu kita ini tidak akan bisa berusaha apa-apa Allah Allah yang mengawali Allah yang mengakhiri yang mengawali kita bisa berusaha Allah makanya diucapkan Bismillah yang bisa mengakhiri Allah makanya diucapkan Alhamdulillah supaya orang itu awal dan akhirnya senantiasa diisi ibadah kama asari ladalika sebagaimana telah memberikan isyarat terhadap yang demikian itu bikau lid dengan ucapannya mushanif walakin idha arodha ayu silaka ilahi walakin idha arodha akan tapi jika Allah menghendaki ayu silaka ilahi Allah menghantarmu menuju kepada Allah ayilah hadrati kurbi artinya menuju kedekatannya Allah hati kita ini senantiasa jauh kepada Allah yang dimaksud hati jauh itu hatinya lupa selain Allah kita beramal lupa yang menggerakkan amal kita itu Allah itu namanya hati yang jauh sholat lupa yang menggerakkan kita bisa sholat Allah itu namanya hati yang jauh dari kedekatan Allah ya sebenarnya makhluk itu gak pernah bisa jauh dari Allah yang jauh itu ikhtikat nya ada sesuatu selain Allah yang punya manfaat punya bahaya Allah Allah itu akrab lebih dekat ilaih min hablil warid daripada otot guru hiringnya sangat dekat bukan dekat kalau Allah menghendaki kamu bisa sampai kepada hadratullah maka Allah menutupi sifatmu dengan sifatnya ya tiba-tiba ya refleks hatinya itu mapan merasa yang menggerakkan Allah yang menghidupkan Allah yang mematikan Allah yang mengawali Allah yang mengakhiri Allah hati bisa begitu itu itu sebenarnya kehendaknya Allah ya pertolongannya Allah bukan karena banyaknya amal kita tadi itu Allah menutupi sifatmu dengan sifat Allah artinya Allah menutupi darimu beberapa sifatmu Allah menampakkan atasmu beberapa sifatnya maka kamu bisa maka Allah menfaanakkan dari dirimu Allah menetapkan hanya kepada Allah jadi intinya orang itu bisa khadroh bisa khusuk bisa mapan bukan karena usahanya tapi sebenarnya karena Allah ketika orang itu kuat sifat lemahnya ditutupi oleh Allah dengan sifat kuatnya Allah ketika orang itu kaya sifat melaratnya oleh Allah ditutupi diletakkan sifat kuatnya Allah sifat kayanya Allah sampai seterusnya jadi sifat kuat sifat kaya sifat hebat sifat perkasa kok ada dalam diri kita ini Allah yang nutupi sifat kita ditutup dengan sifat Allah sehingga kita bisa jalan bisa melihat bisa berusaha bisa berdoa bisa apapun ini gak lepas dari Allah itu jangan lupa itu sebenarnya tangan dalam ketika itu ada dia lagi memegang wayangnya tapi kadang-kadang wayang gak sadar kalau dipegang oleh tangan dalam wayang wayang gak sadar yang bunda mati yang gak sadar perasaannya yang bisa wayangnya dia itu gak sadar karena itu kedekatan tangan dalam kepada wayang itu sehingga yang gatut kaca bisa terbang yang Arjuna bisa memanah tepat sasaran ini sebenarnya dalamnya berperan gak ya berperan semuanya si Arjuna gak pernah bisa apa-apa bahkan dihadang raksasa bisa membunuh raksasa ini bukan hebatnya Arjuna hebatnya siapa hebatnya dalangnya tapi kadang-kadang penonton lupa dalangnya seolah-olah Arjuna nanya gitu ya itu kok dalam hatinya matanya melihat Arjuna hatinya yang liada dalang ya mesti begitu ini sama kita nonton senetern kadang-kadang banyak lupa kalau senetern itu sudah digerakkan diatur sama sutra kadang-kadang sampai nangis-nangis ya kasihan si Ica gitu ya itu memang kalau dia gak nurut disiasiakan itu gak dapat gaji justru dengan nurutnya itu akhirnya diundang di Indonesia ya coba kalau dia nentang saya gak mau jadi pemeran yang disiasiakan begini ya gak diundang di Indonesia dengan begitu itu malah tenar naik derajatnya orang-orang Indonesia pengen mengundang ke sini gitu ya justru yang dia nurut jadi orang yang begitu itu yang malah dapat duit banyak kalau gak nurut gak dapat duit banyak kalau kita nurut sama Allah ya insya Allah dimuliakan oleh Allah langkah selangkah gerak segera diam sedia mendapat kebahagiaan karena nurut sama sutradaranya wayang ibaratnya wayang mau diperankan lari saya gak mau peran begini gimana pakemnya harus begitu dulu tentuannya benda mati kok membangkang aneh ya kalau nurut insya Allah kayak itu film Icah itu uteran itu karena perannya baik nurut sama sutradaranya pas apa yang diinginkan sutradara akhirnya tenar sampai orang kita pengen ngundang ketemu kayak apa sih sebenarnya yang sebenarnya itu orangnya itu naik pesawatnya gratis disini hotel udah disiapin ya kan ya nyampe di Indonesia naik bangun disambut orang yang menjadi penggemarnya idolnya kenapa karena dia nurut sama sutradara ayo kita jangan sampai balelom bangkang sama sutradara ngikuti aturan main aturan main itu sudah dicontohkan oleh Rasul yang namanya uswatun khasana itu punyernya wayangnya ayo ayo hyo sifatika ayo hyo ba sifatika artinya Allah melenyapkan sifat-sifatmu adhani ati yang rendah adhani atta yang rendah biidhari sifatih aliyah dengan menampakkan sifatnya Allah yang luhur makanya kita punya keluhuran, kita punya kemuliaan kita punya kehebatan ini sifat kita yang rendah dihapus oleh Allah, diganti sifat Allah yang tinggi dan karena yang demikian itu alisara tu bi kaulihi musonim isara dengan ucapannya fil hadir kudsi di dalam hadis kudsi wala yazalu abdi hambaku gak henti-henti ya takarobu ilaya mendekatkan diri kepadaku bina wafili dengan beberapa kesunahan hambaku itu loh, gak henti-henti mendekatkan diri kepadaku dengan beberapa kesunahan sunahnya dilakukan sehingga saya menyintainya kalau kita pengen dicitai oleh Allah setelah melakukan sholat fardu jangan lupa melakukan sholat sunah setelah melakukan puasa fardu jangan lupa melakukan puasa sunah setelah melakukan zakat fardu jangan lupa melakukan zakat sunah zakat sunah itu sodako kalau zakat fardu yang harus kata Allah hambaku loh gak henti-henti mendekatkan diriku dengan beberapa kesunan mendekatkan diri kepadaku dengan berapa kesunahan sehingga saya cinta kepadanya jadi sunah itu menarik agar Allah menyintai kita kalau kita dicintai Allah menyintai enak kan? enaknya dicintai apa menyintai? ya Allah menyintai kita kita yang dicintai yang dicintai mesti dimuliakan sama yang menyintai gitu loh kalau sudah dicintai Allah kalau kita yang dicintai Allah yang menyintai yang menyintai Allah kita mesti dimuliakan yang menyintai kita itu bosnya jaga terasa isinya dunia keherat kok faidah akbab tuhu kalau saya sudah menyintai hambaku itu loh kuntu sam'ahu ladiyas ma'ubihi maka saya menjadi pendengarannya ketika hambaku mendengar maksudnya pendengarannya hambaku itu saya jaga jangan sampai pendengarannya kemasukan, kemasih ya Tuhan bisa jadi kalau makna hakikat Allah menjadi pendengarannya itu hatinya itu oleh Allah dipasang fana ketika mendengar merasa yang punya sifat mendengar Allah saya menjadi penglihatannya yang hambaku melihat kalau makna menengah artinya Allah menjaga penglihatannya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah makna hakikat ketika dia melihat hatinya tiba-tiba refleks yang bisa melihat hakikatnya Allah karena kalau belum ditolong masih merasa kita aja hati ke Allah berat itu kan itu ya yang menggerakkan adalah Allah waris ibadah sunnah ibadah sunnah untuk menjadikan Allah supaya cinta kepada kita kalau Allah cinta Allah menjaga organ tubuh kita kalau sudah dijaga oleh Allah disetir oleh Allah dikendalikan oleh Allah mesti sasarannya benar karena gak ada dua dalang gak ada dua sutradara maka Allah menghantarkan menuju kepada Allah dengan sesuatu yang datangnya dari Allah jadi kita bisa nyampe kepada Allah hati kita ini sebenarnya datangnya dari Allah bukan dari diri kita sendiri bukan hebat kita makanya bisa jadi orang yang baru ngaji eh tiba-tiba oleh Allah dibuka mata hatinya sudah bisa mengharifat bisa juga yang lama ngaji gak nyampe-nyampe karena bukan karena ngajinya tapi karena memang kehendakannya Allah yang menggerakkan kita bisa ngaji itu wa'uwa idharu sifatuhi alaika wa'uwa Allah itu melihatkan sifatnya kepadamu labimamin kailahi tidak dengan sesuatu yang datang darimu menuju kepada Allah sifat kita ini apa sih melarat lemah bodoh ya kan bagaimana sifat begitu itu bisa nyampe kepada Allah jadi ketika orang itu nyampe kepada Allah sifatnya ditutup dengan sifatnya Allah minat istihati fil amal bukan karena istihat kita di dalam amalnya bukan karena ustadznya orang itu bisa sampai kepada Allah bukan karena kiainya orang itu bisa sampai kepada Allah tapi ya memang karena kehendaknya Allah itu sendiri that yang menggerakkan ustadz atau kiai bahkan orang biasa juga bisa mencapai mahkamah rifat bela jadi mah rifat itu gak harus mesti kiai orang biasa bisa kalau Allah menginginkan menjadi orang ahli mah rifat bela justru yang megangin kitab-kitab begini kadang-kadang timbul rasa sombong oh saya bisa baca ini malah gak sampai-sampai kadang-kadang yang di depan kadang-kadang merasa bisa lo yang di belak yang di depannya yang dihajikan merasa gak bisa lo gak bisa itu sifatnya sendiri merasa bisa itu sifat Allah lo itu kadang-kadang malah gak nyampe bisa jadi yang dihajikan lebih nyampe ke makrifatannya kepada Allah ya ngajikan enggak karena ketika ngajikan merasa bisa baca merasa bisa nerangin ya kan ini ngaji gini aja kadang-kadang kita merasa bisa apalagi ceramah yang nutik-nutik orang ya kan lebih bahaya lagi ini kalau gak disetir dengan kemakrifatan bahayanya merasa bisa itu merasa dirinya lebih selamat daripada jamaahnya merasa bisa nuntun jamaah padahal yang bisa menuntun siapa Allah setidaknya geraknya yang gerakan Allah ngaji begini kalau gak wasa ada penglihatannya ya bahaya penglihatan hatinya apalagi ceramah wah lebih bahaya lagi pas dudukkan di bangku depan tangannya diciumin orang dihormati wah lebih bahaya lagi kelihatan sorbanya mengkilat wah lebih bahaya lagi kalau gak tauhid lah ini ya kalau tauhid ya no problem lah karena tauhid itu yang dilihat sutradaranya nah kalau orang gak tauhid yang dilihat mah kalau ketika makhluk gak muliakan hatinya jengkel makhluk yang dilihat kalau asadili kudisa siruhu kudisa semoga disucikan apa siruhu hati sirinya imma syadili laya silal wali ilallah seorang wali tidak bisa sampai kepada Allah wa ma'ahu syahwatun sedangkan wali itu masih punya sahwat min sawatihi dari beberapa keinginannya masih ambisi ambisi pengen jadi wah wali ada orang ambisi pengen jadi wali ada orang ambisi pengen jadi ulama gak boleh ambisi itu ada orang ambisi pengen jadi ustad ya gak boleh jadi pokoknya kita belajar aja terserah orang mau memanggil ustad mau ngambil kiai urusan mereka itu bukan tujuan kita kalau orang pengen jadi wali gak akan bisa sampai kepada imam kata imam sadili hatinya gak akan bisa sampai kepada Allah karena gak sampai akhirnya bikin ben namanya ben wali ini malanya bennya yang disebut wali ben wali bennya aja yang wali orangnya enggak gitu loh paham gak ini bennya aja yang wali orangnya enggak namanya ben wali oh tadbirun atau masih bisa mengatur tadbiri otihi dengan beberapa pengaturannya merasa bisa ngatur kamu harus begini besok harus begini kalau gak begini gak akan jadi begini banyak ngatur kehidup banyak ngatur saya tahun depan harus begini pokoknya saya pergi di gunung nyari yang goa saya harus wirid selama satu tahun gak keluar keluar pasti nanti saya keluar jadi wali padahal wali yang terbesar itu namanya wali kota yang kecil wali murid jadi kita gak boleh sahwat pengen jadi apa aja gak boleh sahwat hilangkan sahwat itu pengen itu hilangkan sudah saya terangkan nabi aden pengen kekal di surga malah dia diusir pengen karena pengen gua angku sama setan ngikut hilangkan ngatur besok saya harus begini begini kalau toh sampai ngatur tapi jangan lupa hatinya yang bisa ngatur itu Allah yang mengendaki saya ngatur itu Allah yang gak boleh itu lupa ngatur rasanya diri kita yang ngatur itu yang gak boleh tapi kalau dikembalikan kepada Allah gak masalah tetap diatur karena bagian dari kesuksesan kehidupan itu pengatur pengaturan tapi jangan lupa ketika ngatur hatinya ngerasa saya ini bisa ngatur karena digendaki oleh Allah hakikatnya yang bisa Allah saya itu hanya boneka hanya wayang yang disuruh ngikuti peranatan begini atau punya pilihan dari beberapa pilihannya ya gak usah milih apa yang dihidangkan oleh Allah sekarang ini nikmati sekarang ngaji nikmati ngajinya nanti kalau udah masuk rumah nikmati apa yang ada dalam rumah itu enak kan ya kalau di perjalanan nikmati apa yang ada dalam perjalanan itu jangan lelamun yang di rumah nabrak nanti nikmati apa yang ada dalam perjalanan itu yang dihidangkan oleh Allah kalau udah di kantor nikmati apa ada yang apa saja yang ada dalam kantor itu kalau di kerjaan nikmati apa yang ada dalam kerjaan itu hatinya jangan di rumah karena itu yang dihidangkan oleh Allah ketika kita dihidangkan disitu hatinya gak kesitu itu namanya milih kayaknya asik ya kalau kita lagi deket istri nikmati apa yang harus kita lakukan deket istri itu asik ya asik kayaknya ya coba deh dinikmati apa yang lagi ditemukan oleh Allah itu gak usah milih gak usah unggur-ungguran gak usah aduk punggung aduk punggung namanya tidak menik mati apa yang didangkan oleh Allah ya minimalnya ngobrol lah jurat-juratan gitu ya ya apa kira-kira tadi peristiwanya gitu ya kan mesra ya lah istri kalau diajak jurat ini mau biasanya kalau ada duitnya kalau semuanya gak belanjai biasanya jangankan diajak jurat kita masuk aja bukain pintu lama dateng lagi jauhnya gak bawa apa-apa lagi suaminya dateng lo dateng lagi karena datengnya gak bawa duit perasaan istrinya ya tapi ini mati aja kalau Allah menggerakkan kita dateng dateng aja sambil berdoa ya Allah jadikanlah kedatangan saya ke rumah saya sendiri ini menjadi keber dicuekin ya biarin aja tapi kan artinya asik udah ke Allah asik itu ya asik itu berontong kas maran asik itu artinya kas maran sama Allah melihat Allah ya menggerakkan kita bisa sampai rumah itu loh jadi asik kalau saya istrinya ngomel bagaimana asik karena melihat istrinya lagi ngomel ngomel yang bikin ngomel-ngomel siapa Allah asik banget di dalamnya saya didatangkan diomeli lagi jika Allah menyebihkan terhadap hambanya gak ditolong oleh Allah misalkan maka hamba itu gak akan bisa sampai kepada Allah selama-lamanya itu kalau gak ditolong jadi mana yang terjadi sekarang ini atau kemarin atau kemarinnya lagi atau akan datang ini semuanya Allah yang berperan disitu jadilah pemain yang nurut sama sutradaranya jangan bikin peran yang lain sutradara udah tau kita peran kita ini begini nih jangan minta dirubah yang lain biar dirubah sendiri sama sutradara walakin idha'arada Allah ayusala abda'u ilahi tawalah zalika akan tapi jika Allah menghendaki hamba bisa sampai kepada Allah Allah memalingkan terhadap yang demikian itu semuanya kesibukan-kesibukan dipalingkan oleh Allah tiba-tiba ya gampang aja hatinya itu biayad haro laumin sifatil aliyah dengan umpamanya Allah menampakkan untuk hamba tersebut sifat-sifatnya yang luhur wanu'util kudzia sifat-sifat Allah yang suci mayuhibu sifati abdi terhadap sesuatu yang menjadi yang Allah mensernakan terhadap sifat-sifat hambanya wa'indadhalika layakunul lawiradadun walaikhtiarun kalau Allah sudah nutupi sifat hamba ditutupi dengan sifat Allah maka hamba itu tidak punya genda tidak punya pilihan ilamah taro malahu kecuali apa yang dipilih oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah akhirnya ma'apan itu laura yang begitu itulah yang namanya orang ahli ma'rifat bila ya mungkin ada yang ditanyakan inti dari kesimpulan dari penjelasan ini kita itu ketika beribadah walaupun hebatnya ibadah kayak apa jangan sampai punya etikat bahwa kita bisa sampai kepada Allah itu karena ibadah kita tapi karena Allah dat yang menolong kita bisa ibadah itulah yang menjadikan kita bisa sampai kepada Allah bukan karena ya amal itu kan tadi kayak boneka tadi boneka itu bisa sampai kepada orang yang dituju karena pasti ada yang meng bantar boneka gak akan jalan sendiri amal kita juga gak akan jalan sendiri itu ada yang menggerakkan Allah ayo mungkin ada yang tanyakan apa ini kira-kira apa masih ada usaha ya kalau gak percaya coba dites gak usah percaya bahwa kekuatan usaha daya kekuatan kesuksesan itu jangan percaya kalau itu dari Allah lakukan pasti gagal 100% kalau saya gak percaya kalau kekuatan kesuksesan daya apapun itu datangnya dari Allah pasti dari daya sendiri ayo laksanakan mesti roboh nanti aja kalau sudah saya kaya baru saya percaya itu ya gak akan kaya kapan kayanya nanti aja katanya ya sama dengan orang bangun musyola nunggu kaya itu ya salah bangun musyola gak salah nunggu kaya ya kita pengen bangun ya urun rempuk pikiran tenaga batu-batu ngambil air ya sudah termasuk batu ya seukur kemampuannya ngaji ini termasuk yang Mbak Amtu memakmurkan termasuk termasuk tandanya orang beriman kepada Allah dari hari akhir itu mau memakmurkan masjid masjid Allah itu tandanya orang iman gitu loh gampang kan lihat tanda seneng gak kepada musyola seneng gak sama masjid itu ada tandanya nanti perlu tanda gak semua itu perlu tak anda orang kita jadi panitia pengajian umum aja ada tandanya disini ada serat oh itu panitia gitu ya itu nanti nasi kebulinya belakangan panitia tamu-tamu dulu gitu ya perlu tanda kita iman kepada Allah dan hari akhir tandanya apa memakmurkan masjid memakmurkan musyola itu benderanya itu logonya tiketnya itu kalau gak ada tiket ya gak boleh masuk termasuk kita ngaji ini bagian dari memakmurkan jadi niatilah memakmurkan masjid-masjid Allah aja gak ada yang nanya ya kalau gak ada nanya kita tutup mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadikan luluhnya pengakuan kita terhadap sifat-sifat Allah yang selama ini kita akui dan mudah-mudahan kita bisa meletak sifat kita diletak kepada sifat kita sifat Allah letak kepada sifat Allah sehingga semua kebisaan kesuksesan ini hanya semata-mata milik Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidina awalina wal akhirin ansadadina sahbis sayyidina rasul juma'in khamdan yuafin iamwayyukafi mazidah ya rabbana lakal khamkama yang bagi lijalalikawajka wa adhimi sultanik Allahumma jialna wa zaujatina wa auladana wa banatina wa iyalana wa korbatina wa walidaina wa talamidana wa jami'a ashabil hukuki alayna min ibadikal mutakin wa min ibadikal sholikhin wa min ibadikal arifin wa min warasatil anbiya iwal mursalin wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ahlil istiqamah wa min ahlil khusnil khadimah rabbana adina fi dunia hasanah wa fil akhiratih hasanah wa qinada banar shalallah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sohbi wa barik wa salim wa akhiru dakwana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh